Halo semua, balik lagi di channel Ngomongin Film Gimana nih kabar kalian? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian yorek Oke, kali ini kita akan membahas tentang film zombie yang sedikit berbeda dari zombie lainnya guys Biasanya kan wabah zombie itu selalu disebabkan oleh suatu virus yang sangat mematikan Tapi di film ini kita akan dihadirkan sebuah wabah yang diakibatkan oleh penyebaran jamur jenis baru yang dapat merubah manusia menjadi zombie kelaparan Wisrosa Kesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini mengisahkan tentang dunia yang saat ini sedang dilanda oleh sebuah wabah jamur pemakan otak yang dapat merubah manusia menjadi zombie atau biasa disebut sebagai hangris Seorang anak bernama Melanie telah menghabiskan waktu 10 tahun hidupnya di sebuah fasilitas penelitian milik tentara Setiap pagi, Melanie dan anak-anak lainnya dibawa oleh para tentara dalam kondisi terikat untuk menghadiri sebuah kelas di mana mereka akan diajarkan sesuatu oleh para tentara tersebut Mereka merupakan anak-anak yang lahir dari para ibu yang sudah berubah menjadi zombie Di sana mereka digunakan sebagai objek penelitian oleh para dokter untuk mencari vaksin dari wabah zombie tersebut Setelah kembali dari kelas, mereka pun diberi makan dengan semangkok cacing besar Alaska Suatu ketika saat Melanie sedang beristirahat, seseorang wanita parubaya bernama dokter Caroline Cartwell datang untuk menanyai beberapa hal pada Melanie Ia juga menyuruh Melanie untuk menyebutkan salah satu angka dari angka 1 hingga angka 20 Melanie pun menjawab dengan angka 13 Setelah mendengar jawaban Melanie, dokter Cartwell kemudian pergi dari tempat itu Kesokan harinya, seperti biasa, Melanie dibawa oleh para tentara menuju ke kelas Tapi sepertinya salah satu anak yang ada di ruangan nomor 13 tak datang ke kelas lagi Melanie pun mulai menanyakan keberadaan anak itu pada gurunya yang bernama Helen Namun sepertinya Helen tak mau menjawab pertanyaan Melanie Sehingga ia mengalihkan hal itu dan menyuruh anak-anak untuk menulis sebuah cerita berdasarkan imajinasi mereka Setelah beberapa menit berlalu, Helen menyuruh anak-anak berhenti dan memberi mereka kesempatan untuk menceritakan cerita yang mereka tulis Dengan sangat bersemangat, Melanie pun mengangkat tangan dan mulai menceritakan cerita yang ia tulis Tanpa disadari, Helen menangis ketika ia mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Melanie Lalu ia menghampiri Melanie dan mencoba untuk mengusap kepalanya Tapi tiba-tiba salah satu tentara bernama Sersan Parks datang dan memarahi Helen Ia mengatakan bahwa anak-anak ini berbahaya dan mereka tidak tahu kapan anak-anak ini akan berubah menjadi zombie yang ganas Lalu ia pun mulai mengusap tangannya yang sudah diolesi autan dengan air ludah dan mengarahkannya pada salah satu anak yang ada di sana Tak butuh waktu lama, anak itu pun mulai aktif ya bun dan menunjukkan sisi zombinya Begitu pula dengan anak-anak yang lain Tapi sepertinya Melanie masih terlihat tenang dan bisa menahan gejola amarah zombie yang ada di dalam dirinya Setelah kelas selesai, Melanie dibawa oleh para tentara kembali menuju ke ruangannya Melanie pun langsung menghujat Sersan Park karena ia sangat kesal dengan tindakan Park sebelumnya Sehingga Park marah dan menyuruh anak buahnya untuk tidak melepas ikatan Melanie Tak lama setelah itu, Helen yang merasa bersalah karena kejadian sebelumnya mencoba menemui Melanie untuk berbicara dengannya Ketika melihat keadaan Melanie masih terikat di dalam sana, ia pun langsung masuk dan membuka ikatannya Tetapi bau tubuh Helen membuat sisi zombie Melanie bangkit sehingga ia pun menyuruh Helen untuk segera pergi dari sana Sebelum ia menggigitnya Setelah kejadian itu, Dr. Cartwell datang dan menemukan sebotol autan tergeletak di depan ruangan Melanie Ia mengira bahwa ada orang lain yang datang menemui Melanie Namun Melanie tak ingin mengatakan hal tersebut Dr. Cartwell pun kembali menyuruh Melanie untuk menyebutkan angka dan Melanie langsung mengatakan nomor 4 Yang mana itu adalah nomor ruangan miliknya Kesokan harinya, Sersan Park datang tanpa mengatakan apapun dan membawa Melanie menuju ke luar bunker Di sana terlihat beberapa tentara sedang menembaki para zombie yang ada di luar pagar Lalu mereka masuk ke sebuah tempat di mana di sana Dr. Cartwell biasa melakukan penelitian untuk membuat vaksin Setelah Melanie dibius, Dr. Cartwell dan rekannya yang bernama Mbak Sri mulai mempersiapkan diri Sebelum mereka melakukan pembedahan terhadap tubuh Melanie Tapi tiba-tiba Helen datang dan mengancam mereka berdua Ia tak terima dengan perbuatan Dr. Cartwell Karena ia merasa bahwa anak-anak itu juga memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini Tapi Dr. Cartwell terpaksa melakukan hal itu untuk menyelamatkan umat manusia Ia pun mencoba membujuk Helen agar ia mau menurunkan senjatanya Tetapi setelah Helen menuruti perkataan Dr. Cartwell Mr. Cartwell segera masuk ke sebuah ruangan ketika Mbak Sri mulai berubah menjadi zombie dan hendak menyerangnya Dengan kecerdasan yang ia miliki, Melanie berhasil membuka ikatannya dan pergi dari tempat itu Ketika ia berhasil keluar, sepertinya keadaan di luar sana sudah menjadi sangat kacau Para tentara mencoba bertahan melawan para zombie yang berhasil menerobos pertahanan mereka Tak jauh dari sana, Melanie melihat Helen yang saat itu sedang dibawa oleh para tentara Ia pun segera menyerang para tentara itu karena mereka mencoba mengakuti Helen Tapi entah mengapa, tiba-tiba Melanie pun pingsan Sementara Helen baru saja terbangun dari pingsannya Kemudian Helen pun membawa Melanie pergi dari tempat itu Ketika mereka hendak diserang oleh para zombie Tiba-tiba Park datang menabak para zombie itu dan menyelamatkan Helen Ternyata di dalam sana sudah ada Dr. Cartwell yang berhasil kabur dari kejaran para zombie Tanpa basa-basi mereka pun segera pergi dari sana Sepertinya hanya mereka yang berhasil selamat dari invasi zombie tersebut Di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk berhenti dan mencoba menghubungi markas lainnya Tapi ketika Park melihat bahwa ada Melanie di dalam sana Ia pun segera menodongkan pistolnya Namun Helen mencoba melindungi Melanie dan menyuruhnya untuk segera keluar Agar ia tidak ditembak oleh sersan Park Setelah beberapa saat, mereka sepertinya tak bisa menghubungi markas yang lainnya Lalu mereka menemukan sebuah masker yang biasa digunakan pada zombie Agar mereka tidak menggigit ketika para tentara dan dokter sedang meneliti mereka Kemudian mereka pun memberikannya pada Melanie dan menaruhnya di atas mobil Agar ia tidak menggigit salah satu dari mereka Mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka sampai di sebuah hutan Mereka berhenti untuk mengisi persediaan air di sungai Sayangnya ketika mereka sedang mengambil air Tiba-tiba ada suara aneh dari bali hutan yang membuat anak buah Park panik Dan langsung menembaknya tanpa menggunakan sebuah peredam Suara tembakan itu membuat para zombie yang ada di sekitar sana berdatangan mengejar mereka Ketika para tentara itu mencoba melawan para zombie Helen kembali untuk melepaskan ikatan Melanie dan membawanya masuk ke dalam mobil Lalu ketika salah satu tentara itu diserang oleh zombie, Park datang dan berhasil menyelamatkannya Tapi sayangnya terdapat luka di lengannya sehingga Park tak memperbolehkannya masuk Hanya dalam beberapa detik tentara itu mulai berubah menjadi zombie sehingga Park terpaksa menembaknya Kesokan harinya mereka terpaksa melanjutkan perjalanan karena mobil mereka mengalami masalah pada mesin Setelah mereka sampai di pinggiran kota, mereka melihat banyak sekali zombie yang sedang AFK di sana Park pun memutuskan untuk melewati para zombie dengan menggunakan autan agar bau mereka tak tercium oleh para zombie Selain itu, mereka harus bergerak tanpa suara sedikit pun agar para zombie tidak bisa mendengar mereka Ketika mereka sudah berada di tengah-tengah para zombie itu, tiba-tiba muncul zombie mak-mak yang sedang membawa kereta bayinya Kok tiba-tiba jadi ingat scene yang ada di film Cogniz versus Zombie ya? Lanjut, Wiss Melihat hal itu, Dr. Cartwell mencoba menghentikannya agar zombie itu tak mengganggu para zombie yang lainnya Namun ketika ia membuka kereta bayinya, alangkah terkejut dirinya ketika melihat bayi itu telah dimakan oleh tikus Hal itu membuat para zombie yang ada di sana mulai aktif lagi ya bun Dengan tetap tenang, mereka mencoba melawan para zombie itu sambil berjalan menuju ke sebuah gedung Di dalam sana, Park mengatakan pada Dr. Cartwell agar ia lebih berhati-hati dalam bertindak Supaya mereka tak menjadi menu makan siang para zombie itu Lalu Park menyuruh anak buahnya sebut saja soleh dan Helen untuk memeriksa seluruh tempat itu terlebih dahulu Sementara Melanie dijaga oleh Dr. Cartwell Lalu Melanie mulai menanyakan tentang makhluk apa sebenarnya dirinya itu Mengapa ia selalu ditakuti dan dibenci oleh manusia lainnya Lalu Dr. Cartwell mulai menceritakan awal mula mereka menemukan anak-anak yang seperti Melanie Suatu ketika saat para tentara sedang mencari persediaan makanan di sebuah rumah sakit Mereka tak sengaja menemukan sebuah kejadian yang sangat aneh Mereka menyebut kejadian itu sebagai neonatal atau kelahiran baru Bayi-bayi ini sama seperti manusia lainnya yang dilahirkan dari dalam perut ibunya Tetapi proses kelahirannya sangat berbeda atau bisa dibilang cukup mengerikan Karena mereka keluar dengan cara menggerogoti organ tubuh ibunya sendiri Alasan bayi-bayi itu berubah menjadi zombie karena sebelum ibunya melahirkan Mereka telah terinfeksi oleh jamur zombie sehingga para bayi itu pun juga terinfeksi oleh jamur zombie tersebut Melanie tak ingin menjadi zombie dan ingin hidup layaknya manusia normal lainnya Tapi ia harus menerima keadaan bahwa ia merupakan salah satu dari para zombie itu Ketika malam tiba, Helen datang dan mengatakan pada Melanie bahwa ia sempat mencari makanan untuknya Namun sayangnya ia tak berhasil menemukannya tetapi ia membawa beberapa baju yang dapat dipakai oleh Melanie Lalu malam itu mereka semua saling berbincang-bincang satu sama lainnya Di sini kita tahu bahwa Helen sebenarnya sangat menyayangi Melanie Dan Park sebenarnya bukanlah orang jahat Karena dulu ia merupakan pasukan anti-teroris sebelum wabah zombie ini terjadi Sementara Soleh saat itu sedang mendengarkan Melanie yang sedang bercerita Senyuman kecil muncul di wajah Soleh ketika Melanie menunjukkan gambar yang ada di bukunya Lalu saat matahari mulai terbit, mereka melihat ada banyak sekali zombie yang sedang AFK di luar sana Sepertinya para zombie itu datang karena mendengar keributan sebelumnya Melanie pun menyarankan agar dirinya pergi untuk memancing para zombie itu Selain itu ia juga meminta pada Park untuk membiarkannya memakai pakaian baru yang sebelumnya diberikan oleh Helen Kemudian Melanie berjalan keluar dan membuka pintunya Dengan hati-hati ia berjalan melewati para zombie yang sedang AFK di sana Lalu ia melihat sekor kucing sehingga jiwa zombie-nya mulai aktif dan ia pun memakan kucing itu Setelah selesai, ia masuk ke setiap rumah hingga akhirnya ia menemukan sekor guguk Melanie membawa guguk itu ke arah kerumunan zombie dan melepaskannya sehingga para zombie mulai berlari mengejar guguk itu Setelah itu mereka terus berjalan dan berjalan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gedung Yang ditumbuhi oleh tanaman aneh dan berbentuk seperti sebuah sarang Tanaman-tanaman itu berasal dari tumpukan para zombie Dr. Caldwell mengatakan bahwa tanaman itu merupakan tahapan selanjutnya dari jamur zombie tersebut Ketika para zombie itu berkumpul, jamur-jamur yang ada di dalam tubuh mereka akan tumbuh untuk berkembang biak Setelah itu mereka akan memproduksi spora dan ketika spora itu terbuka Maka bibit-bibit jamur zombie yang baru akan berterbangan ke seluruh dunia Yang mana hal itu merupakan akhir dari umat manusia Karena spora zombie akan bercampur dengan udara sehingga manusia yang menghirupnya akan terinfeksi oleh jamur zombie tersebut Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah laboratorium mobile yang dapat digunakan untuk beristirahat dan melakukan penelitian Tempat itu juga dilengkapi dengan keamanan yang cukup baik sehingga para zombie tak bisa masuk begitu saja Mereka pun mulai menyelidiki tempat itu Tapi karena mereka tak bisa menemukan persediaan makanan Soleh memutuskan untuk mencari makanan sementara park berusaha memperbaiki mesin truk itu Tapi tiba-tiba Melanie mulai kelaparan Mereka pun membebaskannya dan membiarkannya pergi untuk mencari makanan Setelah mencari ke sana kemari, Melanie akhirnya mendapatkan seekor burung Setelah ia memakan burung itu, Melanie pun pergi ke sebuah toko buku Di sana ia melihat ada beberapa zombie bocil yang sedang berkumpul di dalam sana Lalu tiba-tiba salah satu zombie bocil datang Ia seperti mengatakan sesuatu dan mereka pun pergi dari tempat itu Sepertinya para zombie bocil itu menemukan sebuah makanan Melanie pun panik karena ia takut bahwa Soleh saat ini sedang dalam bahaya Melanie kembali dan mengatakan padapat tentang para zombie bocil tersebut Di sisi lain, Soleh menemukan sebuah toko dan ia pun masuk ke dalam sana Tanpa membawa peralatannya Lalu ketika Park mencoba menghubungi Soleh Mereka tak mendapat jawaban karena Soleh meninggalkan tasnya di luar Ketika mereka hendak bersiap-siap untuk mencari Soleh Tiba-tiba radionya berbunyi dan itu adalah orang-orang dari markas lainnya Tetapi sepertinya markas itu bernasib sama dengan markas mereka sebelumnya Yaitu diserang oleh para zombie Mendengar hal itu mereka pun segera pergi untuk mencari Soleh Sementara itu Soleh yang sedang asik makan snack Tiba-tiba didatangi oleh salah satu zombie bocil Tapi ketika Soleh mencoba mengikuti zombie bocil itu Ia diserang dan tanpa basa-basi Ia pun dimukbang rame-rame oleh para zombie bocil itu Di sisi lain, Melanie dan lainnya berhasil menemukan tas milik Soleh yang tertinggal di luar Mereka mencoba masuk ke dalam tapi ternyata para zombie bocil itu sudah tidak ada lagi disana Dan tubuh Soleh sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan Lalu saat mereka keluar dari sana terlihat para zombie bocil itu sudah menunggu di luar Melanie pun mencoba berkomunikasi dengan mereka Tapi sepertinya pemimpin dari para zombie bocil itu mengajak duel Melanie Sehingga dengan terpaksa ia pun menerima tantangan itu dan mereka pun mulai berduel Pada akhirnya Melanie berhasil menjebaknya dan ia pun langsung membunuh pemimpin dari para zombie bocil itu Sementara zombie-zombie bocil lainnya tak berani melawan Melanie Karena mereka mengira bahwa Melanie lebih kuat dari yang lainnya Tanpa basa-basi, Melanie pun membawa Park dan Helen untuk pergi dari sana Ketika mereka sampai di laboratorium Tiba-tiba mereka semua sempoyongan dan terjatuh Karena ternyata Dr. Caldwell telah melepaskan gas yang dapat membuat seseorang bingsan Ia pun membawa Melanie dan hendak membedahnya Ketika Dr. Caldwell sedang membersihkan tangannya Tiba-tiba Melanie sudah ada di belakangnya Ternyata selama ini Melanie memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh orang lain Ia mampu menahan nafas bahkan hingga ribuan detik Artinya hal itu merupakan salah satu evolusi Dimana Melanie dan jamur yang ada di dalam tubuhnya saling bergantungan satu sama lain Istilah ini biasa kita sebut sebagai simbiosis mutualisme Dr. Caldwell mencoba meyakinkan Melanie agar ia mau mengorbankan dirinya Demi Helen dan kehidupan umat manusia lainnya Karena tak lama lagi sarang zombie itu akan menyebarkan sporanya Dr. Caldwell telah meneliti salah satu spora yang dibawanya Dan mendapati bahwa tanaman itu sangat rentan terhadap panas dan suhu lembab Hanya dengan satu percikan api saja maka kehidupan manusia di dunia ini akan segera tamat Mendengar hal itu Melanie pun menanyakan nasib para zombie bocil jika ia rela berkorban demi para manusia Tapi setelah mengamati jawaban Dr. Caldwell Ia mengetahui bahwa Dr. Caldwell tak peduli dengan para zombie bocil tersebut Hal itu diperkuat dengan jawaban Dr. Caldwell bahwa ia memang tak peduli dengan zombie-zombie bocil lainnya Mendengar perkataan Dr. Caldwell Melanie pun mengatakan bahwa ia tak ingin mengorbankan dirinya Hanya untuk umat manusia yang selalu rakus dan tak peduli dengan makhluk lainnya Lalu ia menyuruh Dr. Caldwell untuk tetap di dalam sana Karena ia hendak membakar sarang zombie tersebut Namun Dr. Caldwell justru mengikuti Melanie Sehingga ia pun dimukbang oleh para zombie bocil yang ada di sekitar sana Tanpa basa-basi, Melanie mulai menyalakan korek dan membakar sarang zombie itu Seketika api menjalar dengan cepat menyebabkan spora-spora itu pecah dan mulai menyebarkan bibit-bibit jamurnya Ketika Melanie hendak kembali, ia mendapati sersan Park telah keluar dari laboratorium Ternyata ia datang hanya untuk memastikan bahwa Melanie baik-baik saja Mengetahui bahwa dirinya akan berubah menjadi zombie Park memberikan senjatanya dan menyuruh Melanie untuk menembak dirinya ketika ia berubah menjadi zombie Di akhir hayatnya, Park mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat anaknya ketika anaknya masih berumur 7 bulan Ia sangat senang ketika melihat sosok bayi mungil yang cantik itu Park juga berharap bahwa anaknya masih hidup di suatu tempat yang jauh dari para zombie Tiba-tiba Park mulai berubah menjadi zombie dan Melanie pun langsung menembaknya Ia sangat sedih karena sebenarnya ia tak ingin kehilangan Park dan lainnya Di akhir film, ketika Helen terbangun dari tidurnya Ia mulai menyiapkan semua alat yang digunakan untuk mengajar Sementara di luar sana, Melanie bertugas menenangkan para zombie bocil yang lainnya Mereka pun mulai belajar tentang arti kehidupan di dunia ini dan cerita pun tamat Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mimin sih, film ini memiliki jalan cerita yang cukup menarik Karena mengangkat film bertemakan tentang zombie dengan konsep dan ide baru yang berbeda dengan film-film zombie lainnya Tapi sayangnya hingga kini masih belum ada sequel lanjutan dari film tersebut Ya semoga aja nanti ada yang mau bikin cerita kelanjutannya lah ya Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.